Selamat datang di Yogas Baker Shop Kali ini kita akan mereview Tas produk dari Omega Moto Yang udah terpasang di Aprilia Tuaret 660 Nah kita mulai dari Duffel bag nya dulu Yang terpasang di atas ini Duffel bag ini size nya 65 liter 65 liter ini cukup besar Untuk memenuhi kebutuhan kita ketika traveling Bisa masuk sepatu, bisa masuk tas dan lain-lain Di dalam sini Dan ini fully waterproof Materialnya tas ini Poliester Fibude Material Fibude itu tahan Tekanan yang sangat tinggi Bahkan tas ini kita tenggelamin sekalipun Ataupun kita isi dengan air Kita tenggelamin sekalipun Air yang gak keras Fiturnya apa saja selain materialnya Dia ada namanya Pressure Adjustable Nah ini fungsinya apa Dia itu bisa dibuka tutup Ketika kita buka Dia digunakan untuk mengeluarkan udara Atau angin yang terjebak di dalam tas Jadi kita buka Kita keluarin Kita tutup lagi Jadinya tas ini nanti gak ngembung Gak ngembung terisi dengan angin Nah sekarang kita akan contohin ya Kalau ini kita tutup Bagaimana pressure adjustable tadi bekerja Ini kita lipat Nah ini kan banyak angin terperangkap di dalam Ini kita tekan aja Ini kita buka Anginnya dikeluarin Sudah selesai Kita tutup Kita kempes Kita bisa lipat dengan mudah Nah jadinya rapi Kita lanjut ke bagian dalam Bagian dalam dari tasnya ini Kita coba dulu talinya Dan disini ada clip onnya Kita lepas Clip on atau apa ya Terus disini juga ada pengamannya Clip onnya juga kita buka disini Nah ini kita buka dulu Ini bisa dilepas seperti ini Nah yang bagus lagi dari tas ini Selain kunciannya tadi Dilipat Untuk memastikan air gak masuk Disini ada tambahan ras lati Nah ini bikin Barang di dalam lebih aman lagi Di bagian sini Ini kita ada juga Reflective material Satu Dua Bulat-bulat dua ini Mereka memantulkan cahaya Dan Yang gak kalah keren Di bawahnya ini Kita buka dulu ya Nah Ini ada extension Atau kantung tambahan Kantung tambahan ini Tidak menyatu Sama bagian dalam Ini Gak waterproof Air bisa masuk Karena memang dia Disediakan fan kan disini Atau lubang drainase Ini untuk naruh Barang-barang yang Yang tahan air Yang gak masalah Kena air Misalkan Seperti Just hujan Barang-barang yang fast moving Ketika kita butuhkan Kita bisa ambil Langsung tanpa Buka-buka dari atas Jadi Barang-barang yang di dalam Gak terkontaminasi Nah selanjutnya Di sebelah belakangnya Tas Disini Ini ada Reflective material Ini memantulkan cahaya Disini 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 Dan disini Ada empat bagian Dan dibaliknya Baliknya tas ini Disini Ada logo dari Omega Moto Logo dari Omega Moto Ini gak reflektif Terus lanjut Ke bagian atas Disini Ini ada Tempat ID Card Satu nama Supaya kalau kita taruh Tas ini di bandara Biasanya Kita tuh lebih mudah Mengenali tasnya Atau Amit-amit Ketika tas ini hilang Orang itu bisa lebih mudah Menemukan Pemilik Daripada tas ini Yang gak kalah penting Dari Fitur Dan Spesifikasi tas ini Adalah Lengkapannya Kita dapat Abaca Setiap pembelian Tas Omega Moto Ini Pertama Kita dapat Loop strap Strap Dengan kualitas Yang sangat Bagus Ya Karena karetnya Tebel Dia solid Nah Loop strap ini Include sama Buckle Apa ya namanya Tali yang bisa kita kaitin Kemana aja Ke bracket Ke behel Kemana pun Sistemnya adalah Seperti ini Setelah itu Kita bisa pasang Kita bisa pasang Lug strapnya Kesini Seperti ini Kita bisa kaitin Ketasnya Dan pasang Lebih rapat lagi Kita kita Yang kedua Paketnya Kita dapat Ini adalah Tali Strap Ketambahan Untuk Tepatnya Kasih ini Menjadi Kasaping Ini adalah Paketnya Seperti yang Nah, spad yang ini Kita santuin part yang ini Andalin disini Oke, sudah bisa kita pakai ini terlalu panjang ya lumayan memudahkan untuk mobilisasi tas dari motor ke hotel misalnya selanjutnya kita bahas setbacknya setbacknya ini pakai komika mutu 30 liter ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya yang di dalam rumah dan ini dipasang di Aprilia Tuareg 660 materialnya sama seperti duffel bag dia pakai polester 1000D yang tahan air tekanan tinggi bahkan tas ini kita tes di sebelumnya ada videonya itu kita celup di dalam kolam itu barang-barang tetap aman nah materialnya 1000D terus di sini depan ada kantong tambahan ini nggak waterproof air bisa masuk di sini ini fungsinya untuk naruh barang-barang yang memang dia fast moving dan tidak masalah di bawah sini ada tempat untuk meletakkan loop strapnya ya ada dua terus di bawahnya sini ada tali untuk ngencengin bagian bawah supaya nggak kedodoran bagian samping juga ada tali-tali di sini semua tali-tali yang ada di sini fungsinya untuk merapikan tas ini supaya nggak kedodoran untuk pemasangan yang seperti ini ada putih ini itu dia bukannya ke atas tapi untuk heavy load atau beban yang cukup berat di atas 5 kilo mungkin tas ini kita rekomendasikan pemasangannya dimiringkan dimiringkan seperti ini jadi nanti posisi loop strapnya dia akan begini kalau seperti ini untuk non heavy load atau untuk light load sebentar di bawah 5 kilo bisa oke dia masih kuat kita akan buka karena bukanya seperti ini cukup mudah kalau yang pasangnya begini ya kita buka buckle di sini dulu terus di samping kiri dan kanan selesai ini gunungan yang atas bisa kita buka ini selama tidak terbuka dia tergulung dan ini filternya tertancap rapi dan kita rapihin di sini kita rapetin itu air nggak akan masuk walaupun kita rendem tas ini di dalam kolam itu garansi dari Omega Moto jadi garansi atas ini di bagian sini ada handle untuk kita angkat tas ini kita bawa kemana-mana di tas ini nggak ada fitur pressure seperti double brake jadi kita harus pintar-pintar untuk rapihin tekanannya nah ketiga filter wajib sudah kita tutup dan tas ini sudah aman barang-barang di dalam tidak akan terkontaminasi dengan air kita bisa langsung ambil tasnya pemasangan kembali juga tidak tidak terlalu sulit ya kita cuma harus tas ini aja tas ini di posisi yang ideal tidak terlalu naik dan tidak terlalu turun kita pasangin velcro yang disini kita kita kendurin dulu nah setelah itu kita tahan tasnya kita tarik filternya kita tarik look straightnya ya maaf filternya ke sini kita pastikan tabin kita sudah selesai kita tinggal rapetin aja dari sini dari sini kali yang bisa ini kita tarik nah seperti itu yang pertama kita wajib pasang dua yang satu dibawah, kalau sudah terpasang ini relatif mudah ya, karena kita tinggal atur ketinggian lagi kita pastikan pada posisi yang ideal kita tancapin filter disini, posisinya pastikan sudah terlepas dari gantingannya ini, kita kendorin tancap kesini dari sebelah sini juga tancap kesini kita sudah selesai, kita tancap ini kita atur lagi sudah relatif mudah ya versi setback ini selain 30 liter, ada yang lebih kecil, di bawahnya size 15 liter dan size 20 liter perbedaannya apa? yang 20 liter ini termasuk yang light ya, karena materialnya itu dia beda, dia pakai 600D untuk outernya dan di bagian sini desainnya juga beda ini extension pocketnya ada disini, samping ini juga gak waterproof tapi kalau material ini, dan ini waterproof dan ditambah lagi, untuk yang 20 liter ini di bagian dalamnya dia ada liner waterproofnya, jadi ini ada tas tambahan yang bisa di lepas dan dipasang dan ini tahan air 20 liter ini bisa dipakai untuk setback ataupun bisa dipakai untuk tileback di taruh di jok belakang dan di tali ini juga dapat kelengkapan tali-tali juga nah untuk yang 15 liter ini materialnya sama persis dengan yang 30 liter di bawah nah ini pakai 1000D ini material powdernya sudah waterproof tahan tekanan tinggi dia dicelupun selama kunciannya ini terpasang dengan baik ditutup dengan baik aman kurang lebih desainnya juga sama katong tamponnya ada disini bukan ada waterproof air bisa masuk waterproof ada bagian dalam dan disini juga ada tali-tali untuk merapikan tas dan disini ada tempat untuk kita pasang untuk strapnya nah seperti itu tadi fitur fungsi spesifikasi dari tas Omega Moto ini dan ketika sudah terpasang menampakannya di Aprilia Tuarek 660 seperti ini